Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang Kebiasaan membuang uang yang perlu kita sadari Berapakah uang yang sudah kamu keluarkan pada bulan ini? Seringkali hal ini tidak kamu sadari Yang penting, masih ada uang ditabungan Sampai gajian nanti Sebenarnya selama ini ada kebiasaan membuang uang yang tidak kamu sadari Padahal pada saat pandemi Berapapun yang ditabung sangatlah berharga Untuk menjaga keuangan tetap aman Kalau kamu sering bertanya kepada diri sendiri Kenapa sih tagihannya banyak sekali? Dipakai apa saja? Itulah reaksi ketika melihat dompet atau uang kita habis secara tidak sadar Biasanya setelah itu diri kita baru sadar untuk tidak boros Dan menjaga perilaku belanja Namun, kita harus mengakui Kesadaran akan hal itu hanyalah sebentar Beberapa bulan kemudian Kebiasaan lama akan kembali terulang Bagi beberapa orang Memangkas pengeluaran yang besar memang cukup berhasil Menjaga ruskas keuangan pribadi Sehingga kembali bisa bernapus lega Beberapa cara yang bisa dilakukan Adalah mundur teratur Dari lingkaran pertemanan yang sering belanja Atau membatalkan langganan bulanan untuk beberapa aplikasi Hiburan atau game favorit Kebiasaan membawa uang Banyak saja Terkadang kebiasaan membawa uang tersebut secara tidak sadar kembali Karena banyak hal Tawarannya menggiurkan dan lain sebagainya Inilah beberapa kebiasaan membuang uang Yang tidak kamu sadari Yang pertama, membeli karena diskon Diskon memang menarik Terutama bagi yang punya kebiasaan lapar mata Mereka biasanya lebih terpaku Pada potongan harganya Ketimbang apakah barang itu memang dibutuhkan Beberapa dari mereka Bahkan sudah ada pikiran Beli dulu, mumpung murah Nanti juga terpakai Menurut sekarang Buang jauh pemikiran seperti ini Kedua, memesan makanan dengan aplikasi Dulu, mungkin kamu bukan seseorang yang senang membeli makanan dengan aplikasi Tapi karena pandemi Kamu pun terpaksa melakukannya Dan mulai menjadi kebiasaan Kenyamanan Kemudahan Dan lagi-lagi promosi Yang membuat harga menjadi lebih murah Memang bagus Tapi jangan sampai kamu memesan dan kemudian tidak dihabiskan Dan malah membuang uang Ketiga, tidak tahu Langganan apa saja Banyak orang yang tidak sadar bahwa banyak uang yang dikeluarkan oleh mereka Untuk berlangganan layanan Dari beberapa aplikasi Kemunculan beberapa aplikasi streaming dengan basis berlangganan yang berbayar Membuat orang akhirnya memutuskan untuk membayarnya Biasanya orang tergir dengan free trial Kemudian memutuskan untuk berlangganan Ketika layanan itu sudah mulai kuno Dan ada yang lebih kekinian Orang cenderung lupa untuk berhenti berlangganan layanan tersebut Kempat, belanja tanpa perencanaan Pepatah di Amerika Serikat mengatakan Jangan belanja di tempat kerosir ketika sedang lapar Karena hal ini bisa menyebabkan Kamu pulang dengan barang belanjaan yang tidak diperlukan Dan dalam jumlah yang besar Oleh karena itu, ketika berbelanja Melikilah daftar belanja agar uang yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan Kelima, biaya bank yang tidak disadari Kebiasaan membuang uang lainnya adalah biaya dari perbankan Pernahkah kamu menghitung atau mencari tahu Biaya bulanan perbankan untuk tabungan dengan kartu ATM? Bayanan perbankan ternyata memiliki banyak biaya Mulai dari biaya ATM, biaya administrasi, dan lainnya Memang terlihat tidak besar Tetapi cobalah untuk dihitung selama setahun Maka bisa jadi bunga bank yang diterima jauh lebih kecil daripada biaya yang keluar Keputusan ada di tangan kamu Kali ini, kita akan membahas tentang latefaktor Pengeluaran kecil yang lama-lama membuat kantong bocor Uang jajan sudah cukup untuk pengeluaran bulanan Tapi kenapa masih belum bisa menabung Padahal sudah direncanakan uangnya Untuk kemana saja dari awal bulan Apalagi dompet sering sekarat Waktu diajak jalan bersama teman menjelang akhir bulan Siapa yang suka begini? Coba kamu ingat-ingat Dalam bulan ini, ada tidak pengeluaran yang tidak sesuai rencana Jajan es kopi mungkin Minum boba yang baru buka atau beli barang diskon di e-commerce Mungkin terkesan sepele Tapi kalau dihitung Misal, satu gelas kopi seharga Rp20.000 Yang kamu konsumsi setiap hari Selama sebulan bisa menghabiskan uang jajan Rp600.000 Ini bisa jadi penyebab kenapa kamu tidak bisa menabung Pengeluaran kecil tapi rutin itu disebut dengan latefaktor Gaya hidup kadang tanpa sadar membuat kita mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran kecil yang rutin Seperti kopi yang kamu beli setiap hari Ini yang disebut bocor halus Istilah ini mengacu pada pengeluaran kecil yang sifatnya rutin Tapi sebenarnya tidak terlalu penting dan bisa ditiadakan David Batch, seorang penulis dan motivator keuangan di Amerika Serikat Mencetuskan istilah latefaktor Ia melihat kopi sebagai sumber pengeluaran sekali kecil yang jika dijumlahkan dalam sebulan Totalnya bisa lebih besar dari tagian listrik dan air Lihat saja hitung-hitungan kita tadi tentang kopi yang kamu konsumsi setiap hari Angka Rp600.000 sebulan untuk jajan kopi sebenarnya bisa kamu maksimalkan Misalnya untuk investasi diri, ikut kelas menulis, membeli 5-6 buku, atau buat investasi di reksadana Menariknya, ada pengeluaran lain penyebab bocor halus lain kopi Yaitu biaya administrasi bank, godaan diskon di e-commerce, bahkan kebiasaan ikut naik transportasi online yang di luar budget bulanan Latefaktor tanpa disadari hanya untuk memuaskan keinginan kita Penyebab latefaktor bisa jadi dikarenakan kebiasaan kita untuk mengikuti tren dari lingkungan atau hanya memuaskan keinginan kita Misal baru buka kedai boba baru di dekat kampus Karena penasaran akhirnya impulsif mencobanya Atau lagi ada barang edisi terbatas Karena tidak mau ketinggalan tren, jadi ikutan beli Karena pola belanja yang tidak terencana ini, akhirnya pengawasan keuangan jadi kendor Mungkin beberapa di antara kamu jadi bocor halus Ini sebagai alasan untuk self reward setelah kamu lelah mengerjakan tugas atau bekerja Tidak ada yang salah sih Apalagi kita sebagai milenial senang membeli pengalaman baru Tapi seharusnya di awal kamu sudah mengatur post budget untuk diri kamu dan bagaimana kamu mengontrolnya supaya tidak over budget Setelah itu, faktor lain sumber bocor halus bisa jadi karena hobi Seperti mengoleksi barang-barang tertentu, sama seperti kasus self care, sebaiknya dibuatkan post budget khusus untuk hobi Apa saja cara menghindari bocor halus pengeluaran Pengeluaran latefaktor ini sebenarnya bisa dikontrol dan diminimalkan Sehingga kamu masih bisa menabung atau berinvestasi Bagaimana cara menghindarinya? Ini yang pertama, membatasi latefaktor maksimal 5% dari penghasilan bulanan Pengeluaran bocor halus masih dalam batas toleransi kalau besarnya tidak lebih dari 5% penghasilan bulanan Tapi kalau mencapai 10% lebih, bocor halus perlu direm Supaya dompet kamu tidak habis dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan darurat lainnya Makanya penting untuk kita untuk selalu update setiap pengeluaran Kedua, penting untuk mencatat pengeluaran setiap hari Tujuannya simple, untuk mengawasi setiap pengeluaran kita setiap hari Sekarang pun sudah banyak aplikasi pencatat keuangan yang bisa kamu akses dari smartphone Seperti money lover, catatan keuangan harian, expense manager hingga notes dari aplikasi bawaan smartphone Jadi tidak ada kata malas mencatat Ketiga, membatasi pengeluaran yang dibelanjakan sehari-hari Misalnya menyediakan uang masimal 100 ribu di dompet Lalu kita harus berkomitmen untuk tidak mengambil duit lagi jika kurang Kecuali untuk kebutuhan mendesak Sehingga berapapun uang yang kita keluarkan, pengeluaran tetap terkendali secara harian Kalau tiba-tiba budget kita mulai menipis, kita dengan mudah bisa mereview kemana uang dibelanjakan Kempat, tanya ke diri sendiri sebelum membeli sesuatu Ketika mau membeli sesuatu, coba tanya ke diri sendiri Apakah ini keinginan atau kebutuhan? Kadang kita suka beralasan apa saja sehingga keinginan jadi kebutuhan Hati-hati terjebak sama pikiran ini Coba renungkan 10-15 menit Untuk mempertimbangkan apa yang mau dibeli supaya kamu bisa membuat keputusan yang lebih rasional Kelima, pisahkan rekening untuk tabungan dengan pengeluaran sehari-hari Sejak awal, kamu mendapatkan pemasukan bulanan Uangnya langsung dipisahkan sesuai pos pengeluaran yang sudah dirancang Lebih enak lagi kalau kamu punya dua rekening untuk tabungan dan pengeluaran sehari-hari Sehingga tabunganmu tidak terpakai untuk pengeluaran atau bocor halus Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih